Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Semi-final Piala FF 2022 Indonesia vs Vietnam berakhir 0-0 Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia vs Vietnam berjalan ketat dan alot Peluang banyak tercipta di babak pertama dan babak kedua berjalan keras Di babak pertama laga berimbang 0-0, di mana Indonesia banyak membuang peluang Kemudian di babak kedua Indonesia vs Vietnam berjalan keras dan lagi-lagi tak menghasilkan gol Skor 0-0 bertahan sampai laga bubar Hasil ini membuat peluang lolos kedua tim ke final masih terbuka lebar Lag kedua semifinal Piala FF 2022 akan gantian digelar di Stadion Nasional Midin Hanoi, Vietnam pada 9 Januari mendatang Kata Sinteyong, Usai Park Hang Seo tak mau berjabat tangan Sinteyong mengaku mengajak Park Hang Seo bersalaman Usai Laga Indonesia vs Vietnam Sinteyong terlihat mengulurkan tangannya ke Park Hang Seo namun tak digubris Di sesi konferensi pers, Park Hang Seo sendiri membenarkan momen itu Saya hendak bersalaman, tetapi Tuan Park berpaling, kata Sinteyong Pelatih berusia 65 tahun itu mengaku memang ada masalah dengan Sinteyong Memang benar ada beberapa masalah antara saya dan Tuan Sint Kata Park Hang Seo dilansir media Vietnam, Tan Nien Kronologi Kertas Koreografi La Grande Indonesia Kronologi Kertas Koreografi supporter Timnas Indonesia La Grande Indonesia dijelaskan sang Presiden Komunitas Menurut Presiden La Grande Indonesia, Unggul Indra ada miskomunikasi antara kepolisian dan PSSI Unggul menjelaskan kronologi kejadian tidak mengenakan tersebut Dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan PSSI Terkait rencana koreografi di laga yang berkesudahan imbang tanpa gol tersebut Lebih lanjut, Unggul mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah hasil miskomunikasi antara pihak kepolisian Pas Pampres dan PSSI mengenai perizinan Dirinya mengatakan bahwa info mengenai rencana koreografi tidak sampai ke para petinggi-petinggi PSSI MU Resmi Pinjam Jack Botland Botland resmi dipinjamkan dari Crystal Palace sampai akhir musim Botland didapuk jadi pengganti Martin Dubravka yang dipanggil balik oleh Newcastle United Botland akan bersaing dengan Tom Hitton untuk menjadi debuti untuk kipar utama David Hea Bootland musim ini memang jarang bermain untuk Palace karena kalah dari Vicente Cuaita Ini adalah klub luar biasa dan saya sangat bangga bisa bergabung Ujar Bootland di situs resmi klub Saya tak sabar untuk segera bekerja bareng kipar-kipar luar biasa Saling mendukung satu sama lain untuk membuat sesi latihan yang bagus Dan juga suasana yang menyenangkan di tim Legenda Italia Gianluca Viali meninggal dunia Kabar duka datang dari sepak bola Italia Legenda sepak bola negeri pizza Gianluca Viali meninggal dunia Federasi sepak bola Italia mengumumkan kabar duka tersebut Alhasil seri A pekan ini bakal mengadakan tribut untuk mengenang kepergian Viali Menurut FIGC, Viali adalah figur penting dalam sepak bola Italia Dan berperan besar mengantarkan Italia menjuara Euro 2020 bersama Mancini Messi dikabarkan segera umumkan kesepakatan baru dengan PSG Kontrak Messi dengan Les Parisiennes akan selesai pada Juni 2023 La Pulga memang mempunyai opsi untuk perpanjangan satu musim lagi El Equipe mengabarkan bahwa PSG dan Messi masih akan bersama setahun lebih lama Sebelumnya Presiden PSG Nasir Al-Khelaifi sudah mengungkap Bahwa pemain 35 tahun itu ingin bersama dengan PSG lebih lama PSG sendiri masih mengejar mimpi untuk menjuarai Liga Champion Pada musim ini, PSG sudah menjejak ke babak 16 besar Bayer Muni akan menjadi lawan PSG di babak tersebut Kane senang, Southgate tetap latih tim Nas Inggris Southgate gagal mengulangi pencapaian di Piala Dunia 2018 saat Inggris berlagak di Qatar Inggris cuma sampai babak perempat final setelah dihentikan Perancis dengan skor 1-2 Meski demikian, Federasi Sepak Bola Inggris tetap mempertahankan Southgate dengan target lolos ke Euro 2024 Sesuai dengan kontraknya saat ini Keputusan itu disambut suka cita oleh Kane yang merasa Southgate masih jadi sosok terbaik untuk melatih Inggris Dia berharap Inggris melaju lebih jauh lagi bersama Southgate Rashford bisa cetak 30-40 gol semusim Rashford memang sedang bagus-bagusnya bersama MU Sejauh ini, Rashford sudah bermain sebanyak 23 kali Untuk MU di semua ajang Dia mampu memberi kontribusi 12 gol dan 4 asis Dalam 3 pertandingan terakhir di Liga Inggris, Rashford membukukan 3 gol Tak cuma itu, dia juga mampu mengemas 1 asis Penampilan Rashford itu membuat saham membandingkannya dengan 2 pemain muda yang paling menonjol saat ini Kylian Mbappe dan Erling Haaland Rashford dinilai mempunyai kemampuan yang setara dengan keduanya Barcelona prioritaskan La Liga Barcelona masih aktif di 4 kompetisi Mereka memang tersingkir dari Liga Champion Namun kini terlibat di Liga Eropa Memimpin La Liga dengan keunggulan selisih gol atas Real Madrid Los Coles juga berada di babak 16 besar Copa del Rey Dan semifinal Piala Super Spanyol Di Liga Eropa, Robert Lewandowski dan kawan-kawan akan menghadapi Manchester United di babak playoff Untuk memperebutkan tiket 16 besar Hanya meraih satu trofi sejak musim 2019-2020 Yakni Copa del Rey 2020-2021 Barcelona ingin menjaga peluang juara sebanyak-banyaknya musim ini Tetapi bicara soal prioritas Liga Spanyol adalah target terpenting Barcelona belum lagi juara Liga Spanyol sejak 2018-2019 silam PSG kerja keras atasi klub divisi 3 di Coupe de France Paris Saint-Germain memenangi laga pertamanya di Coupe de France 2022-2023 PSG mengalahkan klub divisi 3 CTO Rooks dengan skor akhir 3-1 PSG membuka keunggulan di menit ke-13 lewat gol Hugo Ekitike Cate Rooks membalas dengan gol Nathaniel and Tola di menit ke-37 Kemudian PSG menceploskan dua gol melalui Carlos Soler di menit ke-78 Pettini under pressure holds the ball up to the back pose Dan Johan Bernat di menit ke-90 plus 1 Hasil PLFA MU tundukan Everton 3-1 Manchester United mengalahkan Everton dalam laga lanjutan PLFA 2022-2023 di Old Trafford Setan Merah menang dengan skor akhir 3-1 Manchester United membuka keunggulan di menit ke-4 yang dicetak oleh Anthony Everton menyamakan skor di menit ke-14 lewat gol Connor Quadi Namun di menit ke-52 Connor Quadi justru mencetak gol bunuh diri MU menguguhkan kemenangan di menit akhir melalui final tim Marcus Rashford Hasil ini membuat Manchester United melangkah ke babak selanjutnya Erik Ten Hag ogah bicara target juara MU Manchester United tengah dinaungi tren positif usai jeda Piala Dunia 2022 Setan Merah mencatatkan 4 kemenangan beruntun di kompetisi domestik Kendati demikian pelatih MU Erik Ten Hag enggan terlalu jemawa dengan raihan tersebut Jurul latih asal Belanda itu pun enggan membicarakan soal target juara bersama pasukannya musim ini Ten Hag lebih memilih fokus menjalani satu persatu laga dalam lanjutan musim ini Menurutnya hal tersebut lebih penting ketimbang sekedar berbicarakan mengangkat trofi di akhir musim Donnie van de Beek cedera parah dan akan absen sampai akhir musim Kabar kurang baik datang dari squad Manchester United Diketahui apabila gelanda mereka Donnie van de Beek dipastikan akan absen lama Karena cedera cedera yang dialami van de Beek sendiri terjadi saat Manchester United melawan Bournemouth Di laga tersebut van de Beek sebenarnya mendapatkan peluang untuk membuktikan diri sebagai starter Ia juga bermain cukup baik Cedera yang dialami van de Beek sendiri dari laporan yang sama terjadi di bagian lutut Erik Ten Hag mengaku apabila cedera yang dialami sang gelandang cukup parah Al Nasser menang, Ronaldo cuma bisa tepuk tangan di ruang ganti Cristiano Ronaldo hanya bisa bertepuk tangan di ruang ganti saat Al Nasser menang 2-0 atas Altai pada pekan ke-12 Liga Arab Saudi di Stadion Mr. Soul Park Jumat 6 Januari Ronaldo masih belum bisa melakoni debut Al Nasser Banyak sumber yakin CR7 belum dapat didaftarkan Al Nasser karena kuota pemain asing yang penuh di klub tersebut Ketika tali skam cetak gol kedua usai memanfaatkan asis keeper David Ospina Ronaldo yang tengah menggunakan sepeda statis di kamar ganti bertepuk tangan sembari tersenyum Bencana bagi Liverpool, Virgil van Dijk harus absen lama karena cedera Jurgen Klub mengonfirmasi bahwa back Liverpool Virgil van Dijk akan absen selama lebih dari sebulan karena cedera hamstring Back international Belanda itu harus ditarik keluar pada babak pertama saat Reds kalah 3-1 dari Brentford dalam lanjutan Liga Premier Inggris selasa 3 Januari setelah mengeluhkan ketidaknyamanan pada kakinya Klub awalnya menyatakan bahwa masalah itu tidak serius tetapi tes selanjutnya menunjukkan adanya ketegangan otot yang signifikan dengan van Dijk sekarang bakal menepi dari lapangan hingga pertengahan Februari Jack Rilis akui kesulitan adaptasi di Manchester City Penyerang sayap Manchester City Jack Rilis mengaku kesulitan adaptasi di Manchester City Rilis baru menyadari bahwa bermain dengan tim baru ternyata jauh lebih sulit dibandingkan perkiraannya Meskipun tampil baik di laga tersebut, Rilis masih belum mencapai permainan yang diharapkan di musim ini Kontribusinya di Manchester City masih sangat jauh dibandingkan musim terakhirnya di Aston Villa Ketika saya datang kesini, saya akan jujur kepada anda, itu jauh lebih sulit daripada yang saya kira Terang Rilis dikutip dari BBC Di kepala saya, saya pikir saya akan pergi ke tim yang duduk di puncak liga dan saya akan mendapatkan begitu banyak gol dan asis dan jelas bukan itu masalahnya Banyak tim cenderung duduk melawan kami dan itu tidak benar Tidak demikian halnya di Aston Villa Setapa Chelsea berlanjut setelah mengalami hasil minor terhadap Manchester City di Premier League mereka harus berurusan kembali dengan cedera pemain Terbaru dua pilar yaitu Rheim Sterling dan Christian Pulisic menyusul para penggawa de plus lainnya ke meja perawatan Dengan kabar tersebut, membuat pelatih grampot terfrustasi mengingat dirinya sangat membutuhkan tenaga pemain Chelsea untuk bertarung ke papan atas Premier League Kini Pulisic serta Sterling menambah daftar pasien pesakitan setelah Benjilwell, Wesley Popana, Chris James hingga Armando Broha terlebih dahulu berada di ruang perawatan Detik-detik krusial kontrak baru Raffaele Audias 9 Sudah berbulan-bulan AC Milan mengupayakan kontrak baru bagi Raffaele Audias Kini semuanya sudah sampai ke tahap yang paling krusial Milan akan bertemu dengan dua orang perwakilan Leo Mereka adalah sang agen Ted Timfula dan sang ayah Antonio Leo Keduanya akan berada di Italia selama beberapa hari Kedua, belah pihak akan membahas secara detail kontrak baru Leo Poin-poin yang belum disepakati akan dituntaskan saat bertemu langsung Saat ini sebagian besar poin tawaran dari Milan belum disepakati pihak Leo Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you guys Peace Bye 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 Terima kasih telah menonton!